Hai teman-teman, saya Lulu Nike. Di video kali ini, aku akan share ke teman-teman semua mengenai battle Mami Poco Pants Skin Comfort dan juga Sweetie Silver Pants. Kira-kira dari kedua popok ini lebih bagus yang mana ya? Semuanya kurangkum dalam cerita bunda. Oke teman-teman, sesuai request teman-teman semua nih ya yang udah komentar ya di kolom komentar video aku sebelumnya dan minta review antara Sweetie Silver Pants dan juga Mami Poco Pants Skin Comfort lebih bagus yang mana sih? Coba dong di review. Oke, aku bakal review kedua popok ini. Yuk kita review. Nah, yang pertama ya ini tuh aku punya yang L22-nya dan udah aku coba, kanak aku gitu kan. Perbedaannya apa sih gitu ya? Yang pertama ini yang size L untuk Sweetie Silver Pants dia bisa untuk 11-15 kg. Sedangkan untuk yang Mami Poco Pants buat yang L ini tuh dia di 9-14 kg ya ukuran BB-nya. Kayak gini. Jadi otomatis size-nya lebih kecil sedikit sih ya yang Mami Poco ini. Ini yang Mami Poco kayak gini. Biasanya ya kalau Mami Poco itu kan kayak dan ambasadornya tuh ada boneka Poco Jang-nya gitu ya. Nah, sedangkan yang ini si Sweetie Silver Pants ya. Kayak gini. Sebenernya kalau dilihat kayak gini sih ya kayak nggak ada bedanya gitu ya. Hampir sama lah ya. Cuman ukuran size-nya ditulisnya seperti itu gitu ya. Di apa sih packaging-nya. Kayak gini teman-teman. Nah, terus kalau masalah kelembutan ya dari segi apa ya? Dari segi kelembutan pinggangnya nih ya kayak gini. Ini menurut aku lebih lembut yang ini yang Mami Poco ya teman-teman ya. Mami Poco Skin Comfort. Ini bagian pinggangnya. Tapi bagian ini, ini bagian yang luaran ini, ini lebih lembut yang si Sweetie Silver Pants. Ini lebih lembut ya dibanding sama yang Mami Poco. Untuk dalemnya sendiri ya. Nih. Untuk dalemnya sendiri. kalau aku pegang kayak gini gitu ya. Ini juga sama ya teman-teman ya. Kayak gini. Kalau menurut aku dua-duanya sama-sama lembut sih ya. Kelembutannya tuh tingkatnya sama gitu ya. Nah, terus apa lagi nih bedanya ya? Kita lihat. Kalau dia kan memang daya serapnya satu detik gitu ya. Kalau yang Sweetie ini. Dia ngeklaimnya kayak gitu. Nah, kalau yang ini. yang Skin Comfort Mami Poco ini tuh. Katanya all in one skincare ya. Jadi dia bisa untuk anti-irritasi juga gitu ya. Terus penyerapannya juga lebih banyak dan lebih kering. Katanya bisa tujuh kali penyerapan pipis bayi gitu ya. Terus dia juga elastis di segala sisi gitu ya. Sama sih ini juga elastis gitu. Tapi kalau di masalah elastis gitu ya. Teman-teman bisa lihat nih. Kalau masalah elastis dia menurut aku memang elastis semua sih. Ini juga tapi elastis. Kakak lah kok si Sweetie juga sama-sama elastis gitu ya. Nah, cuma pengalaman aku teman-teman nih ya. Teman-teman waktu itu tuh aku nyobain dua popok ini gitu ya. Dan aku uji coba buat baby aku yang nggak tiap hari sih. Cuma uji coba sekali doang gitu ya. Biar nggak iritasi. Karena kan popok itu normalnya diganti setiap 3 jam sekali. Nah, terus aku cobain nih. Popok baby aku semalaman nggak aku ganti. Jadi dari jam 5 sore sampai jam 6 pagi itu nggak aku ganti ya. Dan yang Mami Poco ini tuh bener-bener menurut aku worth it ya. Karena dengan harga yang sama gitu ya. Harganya kurang lebih Rp 55.000 ya dua-duanya. Tapi yang Mami Poco ini tuh sama sekali nggak bocor teman-teman ya semalaman. Wow, kirain aku bocor tembus ternyata nggak. Tapi yang Sweetie Silver Pants ini dia bocor. Aku nggak ngerti kenapa. Padahal dengan kondisi yang sama gitu ya. Baby aku kan memang pipisnya tuh sering gitu kan banyak. Tapi yang ini tuh masih bocor. Aku nggak tau kenapa. Apakah salah di size. Tapi aku juga udah coba gitu ya. Yang size M atau size L. Aku naikin. Tetap sama-sama bocor. Jam 3 atau jam 2 malam tuh udah bocor. Akhirnya aku ganti gitu. Kalau yang ini yang Mami Poco itu sampai jam 6 pagi. Dari jam 5 sore sampai jam 6 pagi berarti kan lebih dari 12 jam ya. Ini masih bagus. Walaupun dia gembung banget gitu jadinya. Tapi ya nggak bocor gitu teman-teman. Nah terus aku mau kasih lihat nih ya. Ini aku udah uji coba. Nih ya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini aku sebelumnya udah uji coba ya. Dari kedua popok ini. Yang pertama ini popok Mami Poco ya. Yang Mami Poco ini aku isi air sesuai klaimnya. Jadi 7 kali pipis bayi ya. Setara dengan 350 ml air. Sedangkan yang Sweet Tea ini aku kasih 250 ml air. Karena setara 5 kali pipis bayi ya teman-teman. Ini tuh biasanya standarnya sih segitu. Di 250 ml gitu ya. Baru diganti popoknya. Atau setara ya 3 jam sekali sih normalnya gitu ya. Saran dokter untuk ganti popoknya itu sendiri gitu. Nah terus ini popok ini tuh aku uji coba gitu ya. Ke anak aku. Jadi dari jam 5 sore pas mereka mandi. Terus ganti baju. Terus aku biarin popoknya gitu ya. Sampai mereka tidur. Terus bangun lagi gitu ya. Jam 6 pagi. Dan yang Mami Poco ini tuh masih bagus gitu ya. Walaupun dia gembung. Tapi nggak bocor sama sekali gitu. Beda sama yang Sweet Tea. Kalau pengalaman aku walaupun si Sweet Tea ini. Size-nya S atau M atau L sekalipun. Aku sekarang pake yang L ya. Dia tuh sebelum jam 6 tuh udah. Ini ya udah bocor ya. Jadi aku waktu itu ganti anak aku sekitar jam 2 pagi gitu ya. Aku gantiin karena memang udah bocor. Udah tembus gitu. Aku nggak tau kenapa itu penyebabnya ya. Padahal aku udah coba size-nya dikecilin. Ataupun digedein gitu kan ya. Size-nya aku ganti tetep aja bocor. Entah kenapa. Atau mungkin daya tampungnya kali ya. Daya tampungnya nggak sebanyak yang Mami Poco kayaknya ya gitu. Nah terus teman-teman ya. Kekurangan dari kedua popok ini adalah. Popok ini tuh tuh teman-teman bisa lihat. Dia gumpal ya teman-teman. Jadi kalau misalnya popoknya ini dipakai untuk anak-anak di siang hari. Saat lagi aktivitas. Baby kan nggak bisa diem gitu ya. Apalagi yang udah bisa jalan gitu ya. Jadi ketika nggak bisa diem pasti popoknya ini bakalan gumpal tuh ya. Pasti bakalan gumpal. Makanya kalau misalnya teman-teman mau pakein popok ke baby. Usahain jangan terlalu lama ya diganti. Nah terus untuk kelembabannya tadi ya. Kelembabannya udah aku kasih tau. Jadi ini memang dua-duanya lembab. Dua-duanya bagus. Dan bisa menjaga iritasi pada bayi gitu ya. Iritasi popok. Karena dia cepet nyerapnya dua-duanya gitu. Dan ini tetep kering. Oke teman-teman itu tadi ya review dari aku. Mengenai betel Mami Poco Pants Skin Comfort. Dan juga Sweetie Silver Pants. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman yang punya pengalaman yang sama. Atau pengalaman yang beda. Teman-teman bisa sharing. Langsung aja tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya juga. Terus teman-teman malu nih di kolom komentar. Nanyanya teman-teman bisa langsung DM ya. Instagram aku di atlulunike. Atau teman-teman juga yang mau nih beli popok ini. Belinya dimana ya kak? Teman-teman langsung aja cek linknya di deskripsi video ini. Karena disitu ada link pembeliannya. Jangan lupa juga di like ya. Di subscribe juga. Atasin juga loncengnya. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat.